Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore para petani hidroponik Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengaruh lumut pada tanaman Jadi di instalasi itu sangat banyak sekali lumut Biasanya lumut ini sering nempel di pipa pwc maupun di tandon Pokoknya lumut ini akan tumbuh karena tempatnya itu lembab dan terkena matahari Nah seperti itu Saya akan tunjukkan di bagian yang berlumut cukup parah Nah disini bisa anda lihat ya Bisa anda lihat ini lumutnya lumayan tebal Ini kalau bisa buat mancing ini bisa Ini yang sudah saya lihat Ini lumut yang bisa buat pancing itu Panjang-panjang Warahnya cukup Nah apakah lemut ini berbahaya bagi tanaman atau mempengaruhi untuk tumbuh kembang tanaman Jadi lemut ini juga sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman Karena lemut ini juga bisa menyebabkan kerusakan pada akar Dan menyebabkan bakteri Dan juga lemut ini pastinya menyerap nutrisi dari abemik ini sendiri Jadi tanamannya itu Tidak bisa Tentu saja kalian harus membersihkan instalasi pipanya ini ketika sudah panen Nah seperti yang saya lakukan ini Nah seperti yang saya lakukan ini Ini satu layet ini Satu instalasi layet ini Ini sudah saya lockdown Sudah saya kunci Karena pertumbuhan lemutnya sangat banyak sekali Kita namanya sudah saya pindah ke yang sana Jadi kita harus mengunci seperti ini Kemudian setelah itu kita bersihkan menggunakan sekat Ataupun bisa juga menggunakan cairan Kemudian kita harus menjaga nutrisinya ini agar tidak terkena matahari Jadi kita tutup seperti ini supaya tidak terkena matahari Dan nutrisinya ini akan aman dari lemut Nah biasanya di tandun ini juga banyak sekali lemutnya Kalau kalian tidak membutuhkan seperti saya ini Akan tumbuh lemut banyak sekali Kemudian yang selanjutnya menggunakan Tidak menggunakan selang yang transparan Nah untuk kalian Biasanya kan jika kalian tidak menggunakan seperti saya ini Kalian biasanya menggunakan selang Nah itu saya sarankan menggunakan selang yang berwarna gelap Atau berwarna hitam Nah ini walaupun selangnya warna putih Ini di dalamnya ini sudah banyak sekali lemut Setiap sekali panen itu saya bersihkan Dan di dalamnya ini banyak sekali lemut yang menempel Jadi kita harus rajin-rajin membersihkan setelah panen Kemudian langkah selanjutnya Usahakan kalau menanam itu menggunakan netpot Jadi kalian itu menggunakan netpot seperti ini Ini kalau kalian menggunakan netpot itu Lemutnya akan Eh apa itu senamat hari Akan terkunci disini Tidak bisa menyebar kemana-mana Jadi cuma titik fokusnya itu di tengah Kalau kita lihat disini padahal ini tidak terkena matahari Tapi tetap berlumut ya Tapi ini kalau sudah tanamannya bau besar seperti ini Itu lemutnya akan hilang dengan sendirinya Karena diserap oleh angkar Akan bersih ya dari lemut Kalau sudah besar Saya sarankan Mending kalian menggunakan netpot Nah disini sudah panen Ini Lumayan bersih kan Ini tidak saya bersihkan Ini sudah bersih setelah otomatis Karena sudah diserap oleh angkar Disini sawis Oke jadi cukup Begitu Cara pengatasinya Ini sudah kering Karena sudah beberapa hari saya sudah matikan Aluran salurannya Ini kalau dibiarkan Ini akan Pertumbangnya akan Berlambat Karena bersihnya diambil Lumut ini Ini akan segera saya pindah Kalau pakai netpot itu agak mendingan Tidak terlalu Nah seperti ini Jadi lemutnya itu berwarna coklat Tidak sepekat Yang ini Dan ini itu Sangat tebas sekali ya Dan menempel di Angkar Tanamannya juga Agak menguning ini Tidak tahu kenapa Mungkin dari lemut ini Makanya itu sangat Agak berbahaya Kalau populasinya Lemutnya Lebih banyak Ini sudah banyak sekali Populasinya Dan disini sudah saya panen Sebagian Disana sudah kosong Karena disana itu Terlalang oleh pohon itu Jadi saya kosongkan Saya panen Dan yang disana Kemarin saya pindah Ke daerah sini Saya pindah ke sini Nah ini Lumayan selek ya Karena terkurang Senamat hari Untuk selada Di sini Warnanya kuning Tidak sebagus Lumayan lama itu selada Mungkin itu Sudah 31 HST Nah disini Ini ada yang bolong-bolong Kemungkinan Dimakan ulat Nah disini itu Kalau disini Lumutnya masih Belum ada Tapi ini Kayak Timbul Kerak Nah disini Juga rawan Terkena lumut Karena Dia terpapar Sinar matahari Secara langsung Usahakan pakai Netpot yang warna hitam Itu ya Lebih aman Dan mudah juga Nah ini Carwichai sim Saya Banyak Sudah gak kuat Sudah waktunya Panen Oke Jadi mungkin Cukup segini saja Untuk video kali ini Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Terima kasih Sudah menonton video ini Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax